Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Si pelaku menggandeng dan membawa kabun kurban sangat sedang bermain. Perlukannya pada saat itu kurban bersama teman-teman yang sudah bermain di depan klinik. Ya tiba-tiba itu ada si pelaku langsung mengambil kurban dan dibawa langsung di jendom di bawah. Atas kejadian tersebut temannya, salah satu temannya memberitahukan kepada saksi yang lain dan orang tuanya lalu dilakukan pengejaran. Dan alhamdulillah alat dari pelaku dapat dikenali dan langsung kurbannya diambil dengan. Atas kejadian tersebut, pelaku diamankan dan langsung kurban membuat laporan di OSEC. Tersebut, kasus ini adalah kasus Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 7.6. Untuk pasal 8.3 Udang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 3.0 UAB. Dalam pasal ini, mancana berhubungannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.